Rusia berhasil mengungkap dalang dibalik serangan drone di kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan keputusan untuk serangan semacam itu tidak dibuat di Kiev, melainkan di Washington. Menurut Peskov, Kiev hanya melakukan apa yang diperintahkan. Washington harus memahami dengan jelas bahwa Rusia telah mengetahui hal tersebut. Peskov pun kembali menegaskan bahwa Putin masih tetap berkantor di Kremlin setelah kejadian, tetapi langkah-langkah keamanan di Moskow akan ditingkatkan setelah serangan tersebut. Jangan lupa untuk mengembalikan keputusan tersebut untuk mengembalikan keputusan keputusan. Kini akan melakukan keputusan 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 dan keputusan 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 keputusan. yang merespon dengan Rusia Gedung Putih secara tegas membantahnya. Jurubicara Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby menyebut keterangan yang disampaikan oleh jurubicara Kremlin Dmitry Peskov adalah bohong. One thing I can tell you for certain is that the United States was not involved in this incident in any way contrary to Mr. Peskov's lies. That's what they are, just lies. Over the past few days, we've also seen Russia continue to launch dozens of missiles and armed drones into Ukraine, striking civilian homes and killing innocent Ukrainians, including shoppers at a supermarket.